Intro Good People, kembali lagi dalam program Sensasi Hot. Program yang mengulik fakta lebih dalam seputar dunia selebriti, tanah air. Aliyah Mas Said dan Fujian Utami kedapatan menonton konser Bruno Mars di Jakarta beberapa hari lalu. Penampilan keduanya pun berhasil mencuri perhatian publik. Kenakan konsep pakaian yang sangat berbeda, membuat netizen turut membandingkan gaya outfit keduanya. Lantas, gaya pakaian seperti apa ya yang mereka kenakan beberapa hari lalu hingga mengundang kritikan publik? Good People, simak informasinya hanya di Sensasi Hot. Belum lama ini, Jagat Maya kembali digegerkan dengan perseturuan antara penggemar Aliyah dan juga Fuji. Nama Aliyah Mas Said dan Fuji kini terlibat dalam perbandingan opini netizen. Pasalnya nih Good People, baru-baru ini keduanya sama-sama datang dan menyaksikan konser Bruno Mars yang baru saja digelar di Jakarta pada hari libur kemarin. Tak bersama suami, Aliyah Mas Said menikmati konser penyanyi asal Amerika itu bersama sahabat dekatnya. Kendhati datangi konser yang sama, keduanya memiliki seat konser dan juga hari yang berbeda. Dalam potret yang diunggah keduanya, persoalan harga tiket pun diributkan oleh netizen. Tak hanya itu, penampilan Aliyah dan Fuji kalau menonton konser Bruno Mars kemarin kerap menjadi sorotan netizen. Bahkan di Good People, mereka tak segan long membandingkan keduanya. Alih-alih mendapatkan pujian, penampilan Aliyah dan Fuji malam itu justru menuai pro dan kontra warganet. Seperti yang terlihat dalam video TikTok unggahan at Inilah Aku 91, penampilan istri tarik halilintar itu nampak begitu simpel. Memadukan kaos coklat berlengan panjang dan celana jeans pendek. Pakaian yang dikenakan Aliyah dinilai tak sopan oleh warganet. Hingga ada nih yang menyebutkan seperti ingin ke pasar malam. Sederhananya, penampilan Aliyah Masaid ini membuat netizen melakukan aksinya untuk membandingkan dengan penampilan mantan kekasih torik yakni Fuji. Lantaran memakai atasan terbuka dengan warna merah menyala, beberapa dari netizen mengatakan bahwa outfit Fuji terlihat seperti datang ke konser dangdut. Lantas, bagaimanakah dengan tanggapan Aliyah Masaid perihal dirinya yang kerap kali dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih sang suami? Al, 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 sedikit-sedikit, satu menit gitu ya. Soal kemarin nonton guru nomas gimana, Al? Al, soal nonton guru nomas? Al, ini masih suka dibanding-banding sama guru nomas? Al, soal nonton guru nomas gimana, Al, Al. Ya, kehidupan keduanya memang akan terus menjadi perbincangan hangat publik. Terlebih, Fuji adalah mantan kekasih dari suami Aliyah Masaid. Kendati kerap kali disorot oleh publik, baik Fuji maupun Aliyah, kini tengah menikmati waktu hidupnya dengan gaya masing-masing. Seperti halnya yang dirasakan oleh Aliyah Masaid usai menikah dengan Tariq Halilintar. Menurutnya di Good People, perubahan besar dalam hidup keduanya benar-benar terasa. Meskipun begitu, Aliyah mengaku bahagia lantaran selalu ada teman di sampingnya. Walaupun sang suami Tariq tak bisa menemani Aliyah setiap hari lantaran tuntutan pekerjaannya, keduanya benar-benar menikmati waktu bersama di akhir pekan. Diketahui di Good People, pasangan pengantin baru ini baru saja menyelesaikan agenda bulan madu ke beberapa negara. Fakta menarik, destinasi favorit keduanya adalah Yunani. Sebab, momen romantis tercipta tatkala keduanya menikmati semilir angin di atas kapal di Santorini. Sebagai pengantin baru yang baru saja memulai perjalanan rumah tangganya, Aliyah dan Tariq mengaku tak terburu-buru perihal momongan. Namun keduanya mengaku telah siap menimbang buah hati di tengah-tengah keluarga kecilnya. Lantas, berapakah momongan yang Tariq Aliyah inginkan? Oh, sedikasihnya sih, tapi ini ya tiga. Tariq karanya dulu pengennya 18. Enggak ya? Enggak. Tunggu berapa? Enggak. Eh, yang banyak ya? Empat, tiga, empat. Ternyata pakai saus ini juga tuh? Tapi berapapun lah, yang penting sehat, istri aku sehat, bayinya sehat. Berbeda dengan Aliyah yang kini tengah menikmati waktunya sebagai seorang istri untuk Tariq Halilintar, Fuji Utami justru tengah menikmati kehidupan remajanya bersama orang-orang terdekat. Nama Fuji memang tak akan lepas dari perhatian warganet. Bahkan good people, namanya kerap kali terseret di tiap kali gosip menerpat teman-temannya. Terlebih, kalah sang mentan kekasih menikah dengan putri mendiang Ajima Said beberapa waktu lalu. Kalau untuk komen-komen negatif tentang diri ke aku sih, aku udah mulai belajar menerima ya. Udah mulai kayak bodo amat dan bener-bener udah cuek juga gitu loh, lumayan-lumayan. Tapi aku tuh kayak feeling guilty banget kalau misalnya itu sudah menyangkut ke orang lain, udah kalian tahulah. Itu yang... Jadi sangkut pautin apapun. Terus-terusan ya. Siapapun itu, aku nggak ngomongnya. Aku takutin nanti bilang udah bonggol. Tapi semua orang tahu lah dulu. Aku tuh sering banget di podcast tuh, aku feel bad. Dan please, aku tuh udah sering banget dem-demin fans aku. Aku block bahkan, Mak. Jadi kalau misalnya kalian ngetek-ngetekin aku kayak video perbandingan-perbandingan, gitu-gitu. Aku dibilang aku menikmati engagement, menikmati satu dihujat, satu dihujat. Aku gitu, enggak. Aku tuh udah nge-block semua akun-akun itu. Aku tuh udah ngingetin kalau mereka masih batu, ya aku block. Karena demi ketenangan batin aku juga gitu loh. Alih-alih galau ditinggal mantan menikah duluan, Fuji justru terlihat asyik dengan kesendiriannya. Tidak ada kegalauan yang tersirat dalam diri Fuji, hal itu disampaikan oleh sang ayah Haji Faisal. Haji Faisal kerap mengungkapkan bahwa hubungan antara Fuji dan mantan kekasihnya itu masih terjalin dengan baik. Hubungan baik aja sih. Terjalin aja hubungan baik dengan siapapun, ya. Dengan siapapun. Tapi kalau ada kekurangan-kekurangan kita aja namanya kita manusia, tidak ada manusia. Sepurna. Oke? Si Torik mau nikah, mau ngapain, enjoy. Kan masanya sudah selesai. Artinya masa Torik dengan Fuji sudah selesai dengan secara baik-baik. Mereka sudah saling mengikhlaskan, sudah merelakan. Fuji sudah enjoy, sudah tenang aja dia kan. Si Torik pun juga sudah tenang kan. Nah sekarang dia menjadi hubungan dengan seseorang, ya memang udah pantas. Memang harus begitu. Gak mungkin dong. Mereka si Torik akan menjomblo lama-lama, gak mungkin juga. Popularitas Fuji Utami atau yang kerap disapa dengan Fujian itu memang tengah naik daun. Tak jarang ia sering terlihat di beberapa program layar kaca. Kehidupan pribadi Fuji pun turut mencuri perhatian warga net. Bukan hanya penampilannya saja lo yang tersorot, kisah percintaan hingga pendidikan Fuji pun selalu jadi sorotan. Fuji sendiri belum menyelesaikan pendidikan sarjananya. Adik ipar dari mendiang Vanessa Angel itu sebelumnya pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali pada tahun 2020. Namun Fuji memutuskan untuk berhenti di semester 4. Bukan tanpa alasan mengapa Fuji mengundurkan diri dari masa pendidikannya kala itu. Menurut pengakuannya, ia mengaku belum menemukan jati diri dengan jurusan yang ia tempuh kala itu. Bukan hanya hal itu saja good people. Di waktu yang sama, tragedi memilukan berupa kecelakaan fatal menimpa sang kakak dan kakak ipar. Hingga membuat Fuji memutuskan untuk cuti. Kendati demikian, Fuji telah memiliki rencana untuk melanjutkan kuliahnya. Saat ini, ia mengaku ingin fokus dengan karirnya di industri hiburan. Sudah menjadi keseharian bagi Fuji menelan segala komentar pro dan kontra yang dilontarkan oleh warganet. Namun good people, Fuji mengungkapkan bahwa dirinya juga hanya manusia biasa yang butuh ketenangan. Lantas, sebagai seorang publik figur, harapan apa yang diinginkan oleh Fuji? Stop berekspektasi apapun itu tentang aku gitu loh. Dan stop terlalu ikut campuri hidup padaku. Nanti dibilang lagi nih, gak mau diikut campur tapi kenapa di upload? Sebenarnya salah. Tunggu, gue tangan dulu. Gue mau jadinya. Tapi jujur ini. Sabar-sabar. Bukan kenapa di upload. Kadang udah viral sendiri tanpa aku upload dari orang rekam diimdiem. Orang gosip. Itu kan berkat Tuhan kasih kamu-kamu. Kita tidak ingin menjawab siapa. Maksudnya nanti kan aku sebelah aja. Jadi kayak, aku harus mengambil tanggung jawab yang kesalahan yang bukan aku lakukan. Dan aku gak bisa melakukan dan aku gak bisa defense. Aku berusaha untuk mengolah rasaku untuk menjadikan ini nyaman iya. Tapi nyaman di orang terdekatku iya juga. Tapi semuanya masih berjalan dengan lancar. Itu kan dari awal aku udah bilang. Aku sedang berusaha untuk mendapatkan semua menjadi satu. Tapi kita naik ke atas. Bukan bisa stay di sini doang. Buat perhatian aku di mentalnya ya. Kalau misalnya gak bisa naik. Stay dulu di sini. Jangan karena aku nyerah. Atau karena aku tidak berhati-hati dalam berkomentar. Atau mengucapkan sesuatu. Aku jadi turun. Dan semuanya turun. Buat aku doang. Maksudnya tim aku, teman-teman aku kenal hujan. Ada tanggung jawab juga. Jadi seenggaknya kalau misalnya kalian bisa naik. Terus stay aja di sini ya. Lantas pula sebagai orang tua. Bagaimanakah tanggapan Haji Faisal perihal putrinya yang seringkali dibanding-bandingkan dengan orang lain? Ya, gak usahlah kita banding-bandingkan. Kita support aja mereka. Bukan mereka. Ya. Menjalani bakteri air matangganya dengan suatu kebahagiaan. Story umpamanya nanti. Dia, mudah-mudahan dia hidup nyamanlah dengan pasangannya. Mudah-mudahan sepuji juga nanti mendapatkan pasangan. Kalau saya sih. Seperti itu. Semuanya sudah clear dengan baik-baik. Jadi kalau ada dia umpamanya saling bercanda sedikit, bagi saya sih wajar-wajar aja. Karena dia dulu teman akrab. Cuma kadang-kadang kan pengartian kan terlalu jauh kadang-kadang. Itu sih pendapat saya sih. Selalu jadi buah bibir publik, perihal pola hidup keduanya yang begitu berbeda, hingga menarik perhatian warganet. Fuji mengaku tidak enak hati dengan Aliyah Masaid, yang kerap jadi samsak ketidaksukaan penggemar Fuji terhadap hubungan Aliyah dan mantan kekasih Fuji. Maaf ya Aliyah, kalau misalnya banyak rame nyangkut-nyangkutin pautin aku sama kamu, aku tuh jujur juga gak tau, gak pernah aku tuh kayak sengaja-sengajain, berniat juga gak pernah. Aku tuh gak dateng ya karena gak diundang, gak kenal. Bukan gak diundang. Gak kenal. Ya wajar gak diundang. Bukan gak diundang, tapi gak kenal. Secara personally ya. Dan gak mau perkara aku tuh jadi beritanya miring. Dan aku kan liat banyak yang bilang tuh, aku jujur gak tau, beneran aku gak tau. Soalnya akun-akun haters aku atau akun-akun haters itu, aku blok-blokin aku gak tau, beneran. Itu banyak yang bilang, Aliyah tuh dihujat perkara. Mungkin fans-fans aku, I'm so sorry. Makanya please lah fans-fans aku atau siapapun itu yang berbunuh sama aku untuk bela aku, untuk untuk... Memperbaiki hubungannya, malah jangan jadi memperkeruh gitu. Karena mungkin disini... Enggak, komen-komennya tuh... Harusnya gak ada apa-apa. Ya, menyerang ke dia juga. Aku juga gak enak, aku tuh udah sering nyengetin banget. Tapi... Ngerti gak sih? Aku nih ngingetin orang yang aku juga gak kenal. Kayak orang-orang yang enak-enak, ngetik seenak di sosial media. Ya, kalau mereka mau ikutin apa yang aku tegur, ya Alhamdulillah syukur. Ya, kalau enggak aku juga gimana. Terus ujung-ujungnya, fans-nya barbar kayak gini, gini, gini. Terus itu, aku lagi, aku juga gak enak. Dan itu bakal jadi bumerang. Lagi buat aku, itu selalu jadi bumerang buat aku. Aku juga yang kecek juga ujung-ujungnya. Aku udah gak enak, habis itu nanti balik lagi ke aku. Lantas, seperti apakah komentar wargenet perihal huru hara netizen yang meributkan gaya berpakaian Alia dan Fuji? Kalau menurut aku kan, kalau fashion itu kan memiliki kayak ciri khas masing-masing dari setiap orang. Ada yang sukanya gayanya nyetrik, ada yang sukanya gayanya elegan, ada juga yang small, dan lain-lain. Maksudnya, fashion itu kan gak menggabungi kita untuk dalam melakukan hal religi lainnya gitu ya. Jadi, yaudah tergantung, mas-mas, kita tanya, gimana, liatnya. Oh, kita tuh gak boleh ngecek dari fashion aja. Mungkin kan kita punya kaya ciri khas yang berbeda-beda gitu ya. Lain halnya dengan Fuji dan Alia yang selalu diselimuti kerisauan lantaran selalu jadi bahan perbandingan netizen, Ustadz Maulana justru selalu diselimuti rasa rindu usai sang istri pergi untuk selama-lamanya. Good people, simak informasi selengkapnya hanya di Sensasi Hot.